Perkenalkan, nama saya Valeda Refinimijaya dengan NIM 2302-00064, Fakultas Hukum, Rodi Ilmu Hukum. Hari ini saya akan menjelaskan topik mengenai kerukunan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata rukun dipahami sebagai sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya pekerjaan, rasa sebaik dan damai. Kerukunan berarti perihal hidup rukun, rasa rukun, kesepakatan. Jadi kerukunan hidup umat beragama berarti perihal hidup rukun yaitu hidup dalam suasana baik dan damai, tidak bertengkar, bersatu hati dan bersepakat antara umat yang berbeda-beda agamanya atau antara umat dalam satu agama. Menurut peraturan Bersama Menak dan Menakri nomor 9 dan 8 tahun 2006, kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya, dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Masalah kehidupan beragama di masyarakat Indonesia merupakan masalah yang sangat peka di antara berbagai masalah sosial budaya lainnya. Terjadinya suatu masalah sosial akan semakin rumit apabila masalah tersebut sudah berbau sara. Terlebih lagi kalau sudah menyinggung agama tertentu di tengah kehidupan masyarakat kita. Mengingat beragamnya agama di Indonesia Menyadari hal tersebut, maka setiap agama memegang peranan yang sangat penting dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa, serta kedamaian hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Untuk membentuk kerukunan hidup beragama di Indonesia, para pendiri bangsa amat tanggap dengan persoalan tersebut bahwa masalah keyakinan beragama itu amat sulit diatasi apabila timbul perselisihan di masyarakat. Oleh sebab itu, dimasukkan peraturan tentang kebebasan melaksanakan memeluk agama dan melaksanakan ibadah sesuai agamanya masing-masing Kerukunan hidup beragama adalah kondisi bagi semua golongan agama bisa hidup bersama-sama secara damai tanpa mengurangi hak dan kebebasan masing-masing untuk menganut dan melaksanakan kewaziban agamanya. Kerukunan yang dimaksud bukan berarti penganut agama yang satu tidak merasa perlu atau menahan diri untuk melibatkan persoalan keberagaman dengan pihak lain karena kebersamaan menghedaki tenggang rasa yang benar-benar dimungkinkan jika saling memahami. Kerukunan akan bisa tercapai apabila setiap golongan agama memiliki prinsip setuju dalam perbedaan. Setuju dalam perbedaan berarti orang mau menerima dan menghormati orang lain dengan seluruh aspirasi, keyakinan, kebiasaan, dan pola hidupnya. Menerima dan menghormati orang lain dengan kebebasan untuk menganut keyakinan agamanya sendiri. Memelihara kerukunan hidup umat beragama tidaklah berarti mempertahankan status quo sehingga menghambat kemajuan masing-masing agama. Kerukunan itu harus dilihat dalam konteks perkembangan masyarakat yang dinamis yang menghadapi beraneka, tantangan, dan persoalan. Untuk membina dan memupuk sikap hidup rukun, Sang Buddha menganjurkan enam dhamma yang berisi. Yang ke satu, memancarkan cinta kasih meta dalam perbuatan kita sehari-hari. Maka kedamaian, keharmonisan, dan kerukunan, dan persatuan akan terwujud. Yang kedua, menggunakan cinta kasih dalam setiap ucapan berbicara dengan etika baik, tak menyebarkan isu, gosip, dan fitnahan. Yang ketiga, selalu mengarahkan pikiran pada kebajikan sama sekali tidak menginginkan orang lain celaka. Yang keempat, menerima buah karma yang baik, kebahagiaan, berusaha tidak seraka, dan membagikan kebahagiaan tersebut pada orang lain dengan rasa kepedulan sosial. Yang kelima, melaksanakan moral atau sila, etika dengan sungguh-sungguh dalam pergaulan bermasyarakat, tidak berbuat sesuatu yang melukai perasaan orang lain. Yang keenam, mempunyai pandangan yang sama yang bersifat membebaskan diri dari penderitaan yang membawanya berbuat sesuai dengan pandangan tersebut. Hidup harmonis, tidak bertengkar karena perbedaan pandangan. Sekalipun banyak persamaan antara manusia yang satu dengan yang lain, adanya perbedaan dalam hal-hal tertentu merupakan kenisayaan. Kita bisa menemukan perbedaan dalam pembawaan, watak, kemampuan, minat, pendapat, dan sebagainya. Manusia hidup bersama dalam perbedaan dan perbedaan itu sudah menjadi kebutuhan. Perbedaan dalam hal-hal tertentu tidak menghilangkan kenyataan, adanya persamaan kepentingan, sehingga sebenarnya bisa merupakan suatu yang saling melengkapi. Menghilangkan kemajumukan merupakan suatu usaha menghilangkan kebebasan manusia yang paling hakiki. Mengharapkan semua orang menganut satu agama tertentu adalah mustahil karena bertentangan dengan hukum alam. Karena mempertimbangkan kebinekaan, Buddha mengajarkan dengan bermacam-macam metode. Cara Buddha menuntun culapantaka yang tak pandai menghafal berbeda dengan membimbing ananda yang intelektual. Berbeda pula dengan menghadapi kasapa dari Uruwela yang mahir dalam imbu gaib, atau mahakasiapa yang menerima transmisi tanpa kata-kata. Pada zaman Buddha saja sudah terdapat dua macam orang yang keliru, yaitu ia yang menyatakan apa yang tidak pernah dikatakan oleh Tathagata sebagai sabda Tathagata, dan ia yang mengingkari apa yang telah disabdakan oleh Tathagata. Karena itu kita harus menguji apakah yang sampai kepada kita itu sesuai dengan Dharma dan Vinaya. Menurut Sang Buddha, sebagaimana halnya dengan Sang Mudra Raya yang hanya mempunyai satu rasa, yaitu rasa asin, demikian pada Dharma hanya mempunyai satu rasa, yaitu rasa kebebasan. Agama Buddha adalah agama yang penuh dengan toleransi kedewasaan. Kehidupan beragama tidaklah ditandai dengan sikap fanatisme, menjaga kemurniaan ajaran semesta, tetapi kedewasaan hidup beragama justru ditandai dengan kemampuan kita untuk menghargai orang lain, walau memiliki tradisi dan ajaran yang berbeda. Dalam sejarah perkembangan agama Buddha, agama Buddha dikembangkan dengan semangat cinta kasih, bukan dengan kekuasaan, apalagi dengan kekerasan. Sang Buddha menjaga arus perpindahan agama dengan saling hati-hati. Contohnya, Jenderal Siha yang semula adalah penganut dan penunjang agama Jaina, mengajukan permohonan untuk diterima sebagai upasaka. Namun, Buddha Gautama menganjurkan agar ia mempertimbangkan keputusan tersebut, mengingat pengaruh dan kedudukan Jenderal itu sendiri. Sikap ini membuat Siha menjadi semakin kagum kepada Buddha. Orang lain justru sangat menginginkan dan akan mengumumkan kepada seluruh negeri, kalau seorang Jenderal sepertinya menjadi pengikutnya. Contoh lainnya, seperti Upali, seorang hartawan terkemuka yang diutus oleh gurunya di gantan Mata Putra, seorang penganut agama Hindu Jaina, untuk berdialog dengan Sang Buddha mengenai hukum karma. Di akhir dialog, Upali timbul keyakinan dengan ajaran Buddha dan memohon agar Buddha berkenan menerimanya sebagai muridnya. Sang Buddha bukannya langsung menerima beliau, tetapi malah menganjurkan Upali untuk mempertimbangkan kembali dengan sabda sebagai berikut. Upali, kau adalah murid yang bijaksana dari seorang guru besar yang sangat terpandang di dalam masyarakat. Mengenai keinginanmu untuk menjadi penganutku, menjadi siswaku, pikirlah masak-masak, jangan terburu nafsu. Sang Buddha menolak permintaan Jenderal Siha dan Upali sampai tiga kali, dan sampai ketiga kalinya akhirnya Buddha baru bersedia menerima mereka dengan syarat, agar ia tetap menghormati bekas agamanya dan tetap menyokong mantan gurunya. Sekian topik saya tentang kerukunan ini. Terima kasih.